Baik semuanya Candy Loper, pecinta sinetron love story di series dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan cerita bocoran sinetron love story di series yang akan tayang nanti sore di SCTP 1 untuk semua Dan yang mana pada episode kali ini kita yang akan disuguhkan dengan adegan yang sangat-sangat menegangkan pastinya Karena yang mana saat ini si Ding Dong yang telah menjalankan persidangan perceraian bersama Papa Wilantara Karena harapan si Ding Dong yang ingin terus-terusan berharap meminta untuk bercerai dari Papa Wilantara ya Walaupun perasaan hati si Ding Dong masih merasa cinta dan kasih sayangnya terhadap Papa Wilantara Tapi di sisi lain, perihal perjalanan hidupnya si Ding Dong saat ini telah ditentang oleh si Rama Yang bahwasannya si Ding Dong yang harus menjauh dari kehidupan Papa Wilantara Dan saat ini pun semua harapan si Rama telah tercapai ya Karena saat ini Papa Wilantara telah menjatuhkan talak satu terhadap si Tante Ding Dong Dan berkemungkinan dengan semua harapan si Rama akan membuat hati dan perasaan si Ding Dong akan merasa sengsara ya Karena telah tergantung kehidupannya terhadap si Rama Dan mudah-mudahan saja suatu saat akan terbuka ya mata hatinya si Ding Dong Kalau memang yang dia jalani saat ini itulah sangatlah bersalah Yang bahwasannya dengan perceraian si Ding Dong Hanyalah keegoisan semata saja Yang telah menuduh Papa Wilantara telah berselingkuh bersama si Pina ya guys Tapi sebelum lanjut lagi jangan lupa untuk selalu dukung terus sinetron love story di series Agar selalu bertengger di rating nomor 1 Dan agar tidak ada rasa penasaran atau kesalahpahaman nih Tonton terus sinetron love story di series yang akan tayang nanti sore di SCTP 1 untuk semua Dan episode selanjutnya pun kita yang akan disuguhkan lagi nih Oleh perihal perasaan hatinya Maudie yang saat ini Mempunyai rasa kangen ya terhadap ibu kandungnya yaitu si Oncom Anita Dan saat ini pun Maudie dan Ken Rawilantara yang lagi menjenguk si Anita ya Di rumah sakit jiwa Yang bahwasannya disitu pun harapan Maudie yang ingin membuat kehidupan si Oncom Anita Akan menemukan kesembuhan yang lebih baik lagi Dan mudah-mudahan saja Kehidupan Ken dan Maudie akan selalu diberikan ketabahan dan kesabarannya Dalam menghadapi perihalnya si Oncom Anita yang saat ini lagi sakit jiwa Tapi sebelum lanjut lagi jangan lupa untuk selalu mendoakan Para pemain dan kru sinetron love story di series Agar selalu diberikan kesehatan dan keselamatan Juga dimurahkan rezekinya amin ya robal alamin Dan episode selanjutnya pun kita yang akan disuguhkan lagi nih Oleh perihalnya si Atar dan si Madinah Yang saat ini penuh dengan rasa kebahagiaan bahkan keromantisan nih Yang bahwasannya disitu pun si Atar yang ingin melepaskan Atau mencurahkan rasa kerinduannya terhadap si Madinah Yang bahwasannya si Atar yang susah untuk bertemu ya Karena selalu ditentang oleh si Tante Dona Dan saat ini pun si Atar yang mempunyai rasa kesempatan ya Untuk bisa bersama si Madinah Untuk mencurahkan rasa kasih sayangnya Bahkan disitu pun si Madinah yang lagi bersuap-suapannya Yang bahwasannya disitu pun si Atar yang ingin memberikan rasa kasih sayang terhadap si Madinah Walaupun disitu kebersamaannya si Atar yang telah dipergoki oleh si Bapak dosen Namun dengan semua itu pun si Atar yang belum bisa mengakui ya Bila si Madinah saat ini telah resmi menjadi istri sahnya si Atar Karena dengan semua itu si Atar yang takut ya Bilal itu akan diketahui oleh si Dona Dan mudah-mudahan saja suatu saat akan menemukan cara yang terbaik ya Untuk bisa membuat si Tante Dona akan luluh pastinya Oleh prihal kehidupannya si Madinah Yang saat ini telah resmi dan sah menjadi istrinya si Ujang Atar Tapi sebelum lanjut lagi jangan lupa untuk selalu dukung terus channel ini ya guys Agar menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga Dan selanjutnya pun kita yang akan disuguhkan lagi nih Oleh prihal kehidupan si Pina yang saat ini Masih saja mengejar kehidupannya Wilantara Yang bahwasannya saat ini pun si Pina yang telah disuruh oleh si Andi ya Untuk meyakinkan atau harus bisa bercerai dari si Tante Dinda Karena dengan semua itu pun si Pina saat ini sangatlah berharap ya Dengan perceraiannya si Dinda bersama Wilantara Karena hanya cara inilah si Pina bisa merebut kehidupan Wilantara dari si Ding Dong Walaupun si Pina terus-terusan disuruh oleh si Andi ya Untuk membuat kehidupan Wilantara menjadi hancur atau bercerai-berai Dan berkemungkinan saat ini Papa Wilantara akan benar-benar ya menerima cintanya si Pina Tentunya untuk sebagai pengganti si Tante Dindong Yang saat ini telah sah diceraikan oleh Papa Wilantara Dan sekian dulu info yang dapat Bang Mimin sampaikan Dan jangan lupa untuk selalu saksikan Sinetron Love Story di seri Yang akan tayang nanti sore di SCTP 1 untuk semua Dan waktunya Bang Mimin pamit undur diri nih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton